Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Muwayat Bilah, mahasiswa program studi dietisien Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. Penyakit paru obstruktif kronik merupakan penyakit jangka panjang, yang dapat bertambah parah dari waktu ke waktu dan gejalanya ditandai dengan peradangan, dan keterbatasan udara masuk dan keluar paru-paru. Istilah PPOK digunakan untuk menggambarkan kondisi pernafasan seperti bronchitis dan envisema. Banyak orang yang mengidap dua penyakit tersebut dan disertai dengan asma. Paparan rokok jangka panjang merupakan penyebab PPOK, selain itu penyebab lain berasal dari asap rokok, atau bahan-bahan iritan seperti debu, polusi udara, atau polusi pabrik atau paparan biomasa. Masalah yang sering terjadi pada pasien PPOK yaitu asupan oral pasien PPOK seringkali tidak adekuat karena beberapa faktor, yaitu anoreksia, cepat kenyang, sesak, kembung, dan lemah. Solusi 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 Solusinya Loh loh loh, kok pulmo latero? Pulmo latero adalah salah satu makanan enteral khusus saluran pernafasan, di mana kandungan nutrisi pada pulmo latero dibuat untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan penyakit saluran pernafasan, salah satunya PPOK. Bahan yang digunakan untuk produk pulmo latero adalah tempe dan kacang kedelai. Tempe dan kacang kedelai mengandung isoflavon yang tinggi, dan baik untuk kesehatan paru. Penelitian di Jepang menyebutkan konsumsi kedelai menurunkan risiko PPOK. Dapatkan segera pulmo latero. Terima kasih telah menonton!